Intro Halo teman-teman, semoga kembali bersama saya GF Rensa dalam video market mover ISG Kali ini kita akan membahas bagaimana potensi pilihan ISG pada pekan ini Namun sebelum ini kita akan mereview bagaimana ISG pada pekan lalu yang terpantau mengalami penguatan sebesar 0,87% Ke level 5.227,096 yang disusul oleh penguatan dari saham-saham pada indeks unggulan di LQ45 yang mengalami penguatan sebesar 0,94% Ke level 906,726 Setelah itu untuk pekan lalu beberapa sektor juga mengalami tekanan Dimana adanya tekanan dari sektor consumer goods yang mengalami pelemahan sebesar 0,5% Dan juga disusul oleh pelemahan dari sektor perdagangan sebesar 0,45% Namun ISG sempat tertopang oleh penguatan sertifikan Dari pikirakan saham pada perkebunan atau agrikultur yang mengalami penguatan sebesar 12,96% ISG pada pekan lalu sempat mengalami tekanan sertifikan oleh adanya situasi pelemahan rupiah terhadap dari AS Dan juga beberapa sentimen dari data makroekonomi lokal Namun akhir pekan ISG sempat tertolong oleh penguatan sertifikan dari beberapa sentimen Khususnya dari perkembangan raca perdagangan Indonesia yang mengalami surplus walaupun mengalami perlambatan Setelah itu untuk minggu ini ISG diprediksi akan mengalami pergerakan konsolidasi Dimana Pak Refesor masih menanti perkembangan tingkat suku bunga Bank Indonesia Yang akan dirilis pada hari Selasa pada minggu ini Dimana ISG masih menanti dari rilis data BI Red dan juga beberapa sentimen dari data makroekonomi regional Yang akan ditopang oleh dari chain yang akan berilis data HSBC Manufacturing PMI oleh Tiongkok Dan juga adanya rilis data GDP growth rate kuartalan dari negara Jepang Dan juga disusul oleh beberapa sentimen data ekonomi dari Amerika Serikat Yang akan merilis data market inventory PMI dan juga data inflasi Serta adanya keputusan dari meeting dari Dewan Rapat The Fed Amerika Serikat Secara teknikal ISG masih berada dalam potensi sideways Dimana beberapa sentimen tekanan dari neraca perdagangan Dan juga beberapa sentimen global masih menekan ISG khususnya terhadap peleman rupiah ISG di prediksi akan bergerak pada level support di level 5050 hingga 5080 Walaupun level sustain kita pantau berada pada level 5220 hingga 5290 Untuk saham-saham patut cermatnya adalah saham-saham pertambangan dan juga consumer goods Serta saham perbankan yang akan menanti rilis data BI Red untuk bulan ini Sekian Fibis Market Mover ISG untuk edisi pekan ini Terus makin investasi, happy trading dan salam Fibis Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!